Halo guys, kembali lagi bersama gue dan tentunya koneko siapa, pada kali ini gue mau review Adam Warlock ya Nah disini sebenernya masih tier 2 dan emang masih jauh juga buat ke tier 3 nya, materialnya kurang cukup Tapi gue penasaran sama performanya Adam Warlock ini, tier 2 nya itu bisa ngembangin meta-meta timeline battle atau enggak Dan disini gue pakai CDP of Destruction dan sebenernya emang gue pengen coba nantinya di PvP maupun di PvP gitu Dan walaupun masih tier 2 level 70, gue mencoba untuk buildnya itu maksimal ya Buildnya maksimal dan gue gak tau sih kalau memang tier 2 nya bisa mengalahkan meta-meta timeline battle Gila ini serius keren banget sih kan baru tier 2 nya gitu kan Dan disini gue coba pakai tim support ya karena memang kalau untuk tier 2 jelas pertahanannya gak bakalan sebadak tier 3 ya Jadinya gue pakai double support buat pertahanannya itu tuh biar sekelas tier 3 Walaupun sebenernya ya kalau misalkan support tier 3 akan lebih jauh lebih badak gitu Nah disini gue akan coba lawan Gilgamesh, Spiderman dan juga Sentry Lanjut guys Nah kita lihat nih ya, si Adam gue kan pakai CDP Destruction dan tim gue tier 2 semua anjir Kalau bisa ngalahin 3 meta ini aja ya kan 3 meta buat timeline battle Tier 2 nya ada, lumayan juga guys, apalagi tier 3 nya ya kan Tapi sayang sih dia gak ada leader remove debuff Leadernya dia pertahanan defense 60% Iya lah gak ada apa-apanya gila tier 2 mah Idih mantep guys Gilgamesh, kalah dong lewat Yoi mas Adam Cis Wih, 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 wih Kalah Spiderman tuh Ih, serius dong Gila gue rasa abis digoyang Mbak Inul tadi malem nih Gila guys Sentry guys Bayangin dong Tier 2 loh Iya Wih Yoi guys Menang Ini serius loh Bukan kaleng-kaleng mas Adam Serius nih Gue rasa bener-bener abis digoyang boros sama Mbak Inul nih Asli Ultra Sigma DK banget gak sih Kita coba lawan yang lain guys Rasa sih kalau misalkan gak pakai support jelas Bakalan Ampas ya Buat pertahanannya Karena memang Si tip yang gue pakai pun kan Si tip of destruction gitu kan Jadinya mau ngandelin dari mana Tuh kan Gilgamek udah jelas lewat guys Coba kita lawan Dr. Doom nih Ciat Aduh ngeri sumpah kalau udah Ih kalah Dr. Doom dong Asli Gila Seneng bet gue Gila kuat-kuat guys Serius guys Gakak kanjir Ya elah kalah Kalahnya masa sama siluman burung sih Malu-maluin banget Yui menang guys Yui menang guys Gak kendor dong Yui Gatuh Tier 2 loh Serius gue gak pakai si tipi Regen ya kan Gila Bener-bener guys Gak bisa diremeh nih tier 2 nya Kalau misalkan tier 3 ya lebih bagus lagi Tapi sayangnya mahal banget Anjir Wah gila sih Diskonnya mana 20% Kalau 40% ya mungkin gue Masih mikir-mikir gitu Gue sayang-sayang kristal Seriusan Nunggu diskon 40% nya kali ya Ini gue gak tau ada apa enggak Tapi kita coba lagi guys Ini baru 2 kali ya Oke guys Kita coba lawan Tim support ya Tadi kan gak pakai support kolosus Mereka Coba kalau misalnya Tim lawan pakai support kolosus Masih bisa menang gak nih si Mas Adam ini Ini lawan Spider-Man loh Meta yang belum lama ya kan 2 bulan Spider-Man yang dibanggak-banggakan Kalau misalkan Kalah juga sama Adam Yang memang Type-nya bless loh Adam loh Memalukan sangat ya enggak sih Udah bikin down aja lagi ya kan Ah kalah Ya guys kalah guys Kayaknya guys Yes Kalah ini mah kayaknya Yoi guys menang Bayangin dong Speed type loh Advantage nya mayan loh Wan bless loh Gila gak tuh Gila Bener-bener win rate nya ini masih Bagus ya Tier 2 loh Emang win rate nya pada kali ini Memihak dan memang gue rasa Win rate tinggi Walaupun tier 2 ya kan Lu bayangin aja ini Tier 2 udah bisa Nggak ngimbangin Meta tier 3 loh Apa namanya sih Dr. Doom aja lewat ya kan Dr. Doom lewat ya kan Spider-Man lewat Yang speed type lu bayangin Tapi ini jelas sih Win rate nya emang lagi hoki ya kan Ya mungkin Bisa aja Beberapa kali gue mungkin kalah gitu kan Tapi emang pas gue review ini Ya win rate nya emang lagi hoki Seriusan Yang jadi Buat PvP Bagus ya Tapi kalau misalkan lu tier 2 Saran gue sih Ya pakai tim yang seperti tadi gitu Tim full support Seperti Hila dan juga Colossus Biar lu nya juga Mendapatkan pertahanan yang lebih Tentunya Dan juga Kalau misalkan mau Lu fokus ke PvP Pakai regen aja gitu Kalau nggak ada artifact Biar nantinya ada support tambahan Buat pertahanan Dan juga Reggae healing nya guys Oke guys mungkin kayak gitu aja Review kali ini Serius Sumpah keren banget Adam bener-bener Ultra Sigma Diki Banget deh anjir Gila mas Adam Abis dibor sama Inul Kayaknya guys Oke guys mungkin kayak gitu aja Salam Salam Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax